Assalamualaikum bunda kembali lagi dengan channelnya Dapur Cempaka Raya kali ini saya mau buat olahan dari pisang pisangnya pisang kepok yang hasilnya kayak gini luar biasa, ini enak banget, lembut banget pokoknya kalian cobain ya dan biar bisa nyobain, jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai langsung aja ke proses pembuatannya, nah ini udah saya siapkan 4 buah pisang yang kepok, yang ukuran besar kemudian ini dihaluskan ya, saya menggunakan sendok gerbu dipenyet-penyet gitu ya nah seperti ini aja, udah cukup karena nanti pasti mau di haluskan lagi menggunakan mixer, nah kemudian siapkan 200 gram margarin tambahkan 1 bungkus santan kara yang ukuran 65 ml dan 1 saset susu kental manis kemudian ini dimixer sampai semuanya tercampur dengan rata sampai warnanya menjadi sedikit pucat setelah itu matikan mixernya dan ini disisikan dahulu ya 150 gram gula pasir di wadah yang lain tambahkan 1 butir telur kemudian masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi ya setelah itu ini dimixer sampai pisangnya menjadi lebih lumat dan semuanya tercampur dengan rata kemudian kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu lalu mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata kalau bunda mau menggunakan balon whisk juga bisa tapi agak berat ya setelah itu masukkan campuran margarin santan dan juga susu kental manis yang tadi kemudian ini dimixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata sampai menjadi adonan yang lembut dibersihkan ya pinggir-pinggirnya supaya semuanya kena mixer kemudian kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda lalu mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata nah ini sudah cukup langsung siapkan loyangnya ini saya menggunakan loyang bulat ya olesi dengan margarin tipis-tipis lalu dituang adonannya sebagian atau separoh dahulu lalu dirata-ratakan setelah itu taburi dengan coklat bubuk kurang lebih 1 sendok teh ya setelah itu masukkan lagi adonannya nah dirata-ratakan lagi ya kemudian jangan lupa untuk dihentak-hentakan supaya udaranya keluar habis itu langsung dikukus di kukusan yang sudah panas seperti ini kurang lebih sekitar 35 menit atau sampai matang tutupnya jangan lupa diberi serbet ya nah ini sudah 35 menit langsung langsung aja diangkat dan dikeluarkan dari dalam loyang masya Allah alhamdulillah ini baunya wangi banget wangi margarin dan juga wangi pisang dan rasanya itu empuk banget lumer banget udah penasaran kan langsung aja ya dipotong dan buat semuanya jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan cara like subscribe aktifin loncengnya kemudian komentar supaya saya lebih semangat lagi ya buat videonya ini dia hasilnya ini rasanya lumer banget empuk banget pokoknya ini enak banget bunda-bunda cobain ya di rumah sekian dulu videonya klik juga salah satu video saya yang muncul berikut ini sampai ketemu di video saya yang lainnya assalamualaikum